Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Sebatang pohon yang subur, berbunga dan berbuah sangat lebat akan selalu menjadi pusat perhatian Orang yang melihat akan berkata betapa subur pohon itu, betapa banyak bunga dan buahnya Semua yang terlihat akan mendapatkan pujian dan sanjungan Orang itu lupa dan tidak berfikir bagaimana pohon itu bisa subur, berbunga dan berbuah cukup banyak Semua yang terlihat akan selalu mendapatkan pujian dan sanjungan Dan yang tidak terlihat tidak akan pernah disebut dan mendapatkan pujian Dialah sang akar yang berada di dalam tanah, yang bekerja siang dan malam untuk mencari air dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tanaman Setelah tanaman mendapatkan air dan nutrisi, tanaman akan tumbuh, berkembang dan berbuah sangat banyak Tujuan hidup sang akar bukanlah untuk mendapatkan pujian Tetapi untuk berbagi manfaat dengan penuh keikhlasan Ketika kita bekerja pun kita perlu mencontoh filosofi sang akar bro Penuh keikhlasan, kesabaran, berjuang sekuat tenaga agar dapat memberi manfaat untuk orang lain atau keluarga Tuhan tidak akan pernah lupa terhadap segala sesuatu yang kita lakukan Yang didasari dengan niat tulus dan ikhlas Menanam bukan berarti kita membuang waktu bro Tetapi kita sedang menyusun hari menjadi indah untuk kita nikmati Dan makna yang sesungguhnya menikmati adalah kita mampu untuk menjaganya Hari ini tanaman cabai sudah berumur 138 hari Dan akan kita edukasi cara memaksimalkan perkembangan tanaman yaitu buah cabainya Yang sudah lebat akan kita lebatkan lagi Yang pertama pemupukan susulan Karena pemupukan susulan yang lalu kita sudah pakai ABC mic untuk meninggikan unsur P dan unsur K Maka untuk pemupukan yang sekarang kita kembali ke NPK majemuk Teman-teman bisa pakai triple 15 atau triple 16 Kali ini kita akan pakai 4 kg pupuk ya Triple 16 bro NPK nya Untuk dilarutkan air 10 liter Satu Dua Tiga Kemudian kita aduk sampai hancur bro Setelah pupuknya hancur langsung kita pakai bro ya Untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter Kita pakai 5 gelas bro Satu Dua Tiga Empat Lima ya Kemudian kita tambahkan air sampai penuh Selanjutnya bro kita kocorkan siramkan ke sitap lubang satu gelas Bismillahirrahmanirrahim Ya seperti ini Jadi walaupun musim hujan Kita pemupukan susulannya tetap kita kocorkan bro Ya Dan keunggulan pemupukan seperti ini adalah Dapat diserap langsung oleh tanaman Jadi akan mempercepat perubahan terhadap perkembangan tanaman bro Ya Oke bro Ini pupuk yang tadi kita gunakan untuk pengocoran Dan kita ambil sampelnya untuk kita uji kadar kandungannya Kita ambil sedikit Ya oke Kita hidupin alatnya Terus Kita masukin Iya Iya 6,9,8 bro Sangat cukup untuk memacu pertumbuhan tanaman Yang kedua pemberian hormon Pemberian hormon ini dilakukan pada tanaman cabai yang sudah tua untuk merasang pertumbuhan tunas-tunas baru Kita akan pakai dua hormon yaitu giberelin dan auksin Ya untuk hormon auksinnya kita pakai fitaksin X kandungan auksin 10% dan biges kandungan asam giberelat 40 gram per liter Ya Kedua hormon ini sudah pernah kita coba di tanaman cabai rawit yang pola tanamnya satu baris bro di lokasi yang berbeda yaitu di sebelah barat sana Namun untuk pemakaian kali ini kita pakai dosis yang berbeda Intinya begini Hormon auksin ini dalam kinerjanya dibantu oleh hormon giberelin Jadi keduanya berkolaborasi untuk menghasilkan atau menumbuhkan tunas-tunas baru yang pada akhirnya akan membawa bunga dan bunga tersebut akan menjadi buah Untuk dosisnya per tanki kita pakai dua saset Ini dosis baru bro Dosis baru yang kita pakai di edukasi Dua saset seperti ini Kemudian kita aduk sampai larut dengan air bro Seperti ini Kita masukkan Ya kemudian yang kedua untuk hormon giberelinnya Kita pakai 10 ml bro Satu botol ini Ini kemasan 10 ml Oke Pada edukasi yang kemarin Di lombok yang satu baris Itu kita pakai 7 ml bro Kita tingkatkan sekarang 10 ml Sep Ya kemudian Kita tambahkan air sampai penuh Selanjutnya kita semprotkan ke semua bagian tanaman Dari atas dan dari bawah daun Seperti ini bro Ya penyemprotan ini pada tanaman cabai Yang sudah selesai dipanen bro Sekarang Terima kasih telah menonton Pemberian hormon semacam ini tidak boleh dilakukan terlalu sering Dan hanya untuk tanaman capek yang sudah tua Berdasarkan pengalaman yang sudah kita edukasi Kita melakukan penyemprotan selama 2 kali Dengan interval 1 minggu sampai 10 hari Tujuan dari edukasi ini adalah yang sudah ada kita rawat dengan sebaik-baiknya Setelah perkembangan tanaman ada perubahan yang mencolok Tumbuh tunas-tunas baru Kebutuhan nutrisi atau unsur hara tanaman sudah tersedia dengan baik Dengan pemberian pupuk susulan yang sudah kita lakukan Sehingga pertumbuhan tunas akan maksimal Membawa bunga dan pada akhirnya akan menjadi buah Semoga edukasi selalu memberi manfaat untuk kesuksesan Anda semuanya Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih